Baik, hari ini ada pertanyaan yang spesial kah dari dirimu? Ada, ada Ini masalah bengkak Lidah bengkak Lidah ya, bengkaknya Lidahnya bengkak Lidahnya putih, bulat Tebel ya gitu, kalau nelen ludah susah, kalau nelen ludah juga susah Siapa itu? Antum? Tulisan kalau minum adem saat itu, tulisan tuh berefek gak itu maksudnya Tulisan ada konfirmasi dari dokter apa maksudnya obatnya gitu loh Baik, baik Ya, gak ini apa namanya Gak nyaman makan-makan, gak nyaman Kalau minum yang anget-anget, yang enak Bisa menipiskan lidah, Pak dokter Jadi kayak tipis lidah susah Bisa nelen ludah enak Tapi kalau gak minum anget-anget apa itu Saya tebel terus Jadi susah, nelennya susah Sudah lama itu ya? Apa? Sudah lama? Ya, lama Datang pergi pulang-pergi pulang-pergi aja gitu Baik, baik Baik, terima kasih Kalau minum apa namanya Kalau saya tuh, kalau pas dapat buah nanas Tanas, adem saat ini gak saya minum gitu loh Baik, baik Nah, yang tulisan ini ada sekarang ini gak dokter Apa obat apa ya Gak usah pakai dokter Tapi caranya ini baik buat kamu Iya, 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 iya Biarpun ini lawas juga Ya, terima kasih jawabannya untuk Salah-salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Itu lidahnya terasa Baik, jadi tadi ada Ada Pernyataan bahwa Kalau kita minum anget terus Nanti lidahnya Menipis Sebetulnya Tidak bisa lidah itu menipis Kemudian jadi tipis gitu Gak bisa Jadi Kalau misalkan Yang putih di lidah itu Hilang dengan air hangat Itu biasanya Lebih ke Seperti jamur lah begitu Iya Atau mungkin kalau pada anak-anak itu Jika masih minum susu itu Sangat mudah sekali lidahnya itu Putih Nah, kalau pada anak-anak Disarankan bisa dengan Kain yang sangat halus Pakai air hangat Kemudian di Ya bersihkan lidahnya Memang lidah bisa Dibersihkan Diusap Diseka Dengan kain halus Yang nanti Pakai air hangat Tapi kalau orang dewasa Ya tinggal Minum saja air hangat Gak apa-apa Kemudian Barangkali Mungkin Setelah makan Minum air hangat Dikumurkan Air hangatnya Ya Kan ya Sunahnya pun seperti itu Dikumurkan Itu untuk membantu Ya Insya Allah Semua apa Sunah itu Ada manfaat Maknawi Dan dohir Ya Dan yang dohir ini Ya mungkin Yang kita ketahui Mungkin Secuil saja Dari manfaat Dohir yang sebetulnya Banyak sekali Begitu Dan salah satu manfaat Dari berkumur Setelah makan Ya membersihkan Selah-selah gigi kita Dari Sisa-sisa makanan Yang tertinggal Dan kemudian Ya Bisa Lebih Mensehatkan Rongga mulut kita Begitu Jadi Siwak Gosokiki Siwak Gosokiki Itu Ya untuk Menyempurnakan Saja Dari sisi Ihtiar Menjaga kesehatan Apa Kebersihan Rongga mulut Ya Yang pertama Setelah makan Kita kumur-kumur Saja Dan pakai air hangat Gak apa-apa Kekhawatiran Seperti Tersugestik Nanti jadi tipis Lidahnya Enggak Enggak ada Boleh Kita Panca indera kita Lidah kita itu Mampu merasakan Suhu yang Mana nyaman Dan tidak nyaman Kalau misalkan Apa Kita minum Kok suhunya itu Memang Suhunya mengganggu Panasnya itu Maka kita Tidak bisa minum kok Begitu Tapi Sejauh kita bisa Minum Air Dengan suhu 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 yang Air Air putih itu ya Ya sebetulnya Aman-aman saja Aman Jadi Selama kita nyaman Minum Artinya Ya tubuh kita Bisa menerima Jadi bisa menerima Organ Indera tubuh kita Indera pengecap kita Bisa menerima Kan selain rasa juga Kan suhu juga Kalau Bang Saya kasih minuman panas Bisa diminum gak? Enggak Pasti ada menolak Dan menolak itu Menolak itu adalah Sempontan Jadi Pertahanan tubuh kita Itu ada gerakan Sepontan Kalau kita minum air panas Langsung Mungkin Ya kaget Atau Akan menghindar Begitu Akan menghindar Jadi kita tidak akan Melakukan hal-hal yang Memaksa tubuh kita Untuk menerima Begitu Jadi Sering saja Minum air hangat Kemudian Ya Fungsi Minuman Penyegar Itu ya Sebetulnya Anu ya Boleh Boleh Kalau ada sih Tapi kalau misalkan Kalau keseringan Dari beliau bilang Artinya gini Sebetulnya Kalau saran kami Adalah dari Buah-buahan saja Buah-buahan saja Mungkin semangka Mungkin jeruk Atau Apapun Yang sifatnya Banyak mengandung air Nanas Begitu ya Dan Itu sangat baik Sebetulnya Yang terbaik Ya itu Yang terbaik Dari buah-buahan itu Dan Usahakan Ngunyahnya yang lama Yang lembut Yang lama Sampai lembut Ya begitu Jangan Dijus Boleh gak dok Boleh Gak melarang Cuma Manfaat Buah Dijus Itu tidak Lebih Sebaik Yang dikunyah Begitu ya Karena justru Proses mengunyah Itulah Sebetulnya Proses Perubahan Kimiawi Pertama Di pencernaan Kita Banyak Zat-zat Yang disitu Sudah diproses Oleh enzim-enzim Saliva Atau air liur Mulut-mulut kita Begitu Jadi Dikunyah yang lama Bismillah Semoga itu Jadi ikhtiar Untuk Menggantikan Penyegara tadi Seperti itu ya Jadi Boleh Untuk makan buah Setiap hari Setiap saat Boleh Buah itu Gak ada batasnya Gak ada batasnya Jadi kalau misalkan Selama itu ada Ya sudah Dimakan saja Seperti itu Mungkin itu Tidak perlu Obat Obat Medis Apapun Untuk Keluhan yang Barusan Tinggal makan Buah yang banyak Saja Baik Untuk Al-Nasir Mudah-mudahan terbantu Jawaban dari dokter tadi Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih.